Seorang pengacara di Jakarta, Advokat Natalia Rusli, mendatangi Komisi Kejaksaan di Bilangan Jakarta Selatan dalam rangka mengadukan nasibnya dikriminalisasi oleh Oknum Polres Jakarta Barat berkolaborasi dengan Oknum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih. Dari pihak penyidik kepolisian, saya sudah sampaikan juga bahwa seorang advokat itu harus melalui proses kode etik dulu lewat OAK, baru bisa ditindaklanjuti dengan proses pidana dari kepolisian dan lanjut kekejaksaanan seperti itu. Dan saya rasa cukup, nanti kami minta waktu untuk audiensi. Natalia datang bersama timnya didampingi oleh Wakil Ketua KAI, organisasi advokat yang menaunginya. Pada Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dalam kesempatan itu, Natalia melalui Wakil Ketua KAI, advokat Alduin Rahadian, menyerahkan bundel berkas pengaduannya kepada staff analisis Komisi Kejaksaan. Natalia dan Alduin berharap kasus tersebut segera ditangani sebagaimana mestinya. Ya, tentu saya dari DPP Kongres Advokat Indonesia, sebagai Vice President yang membidangi pembelaan anggota dan advokasi di Baham, menerima aduan dari anggota advokat Natalia Rusli. Yang ada indikasi setelah kita pelajari, ini tindakan kriminalisasi terhadap advokat. Tidak ada indikasi itu, karena ini menyakut hubungan klien dengan advokatnya, yang tentunya harusnya lebih dahulu dilakukan proses etik sebelum proses penyidikan dan penyidikan. Nah, sekarang beliau sudah pada posisi akan dilimpahkan dan dikejari barat. Nah, tentu kita menuntut untuk ada tindakan yang profesional, juga pengawasan yang intensif. Jangan sampai ini malah tindakan matraproduktif atau tindakan tidak profesional dilakukan oleh oknum aparat kejaksaan. Dan kita harapkan itu tidak oleh karena itu, kami mendatang ke Komisi Kejaksaan. Selanjutnya kita berharap kita akan menemui komisioner Ketua Komisi Kejaksaan secara rasul. Karena bagaimanapun ini terkait profesi, bukan hanya Natalia Rusli pribadi, tapi representasi advokat yang ini harus clear dan rata di rekan-rekan sesama aparat penegah hukum, bahwa segala sesuatu yang mengenai etik dan lain sebagainya tentu terlebih dahulu dilakukan oleh organisasi advokat. Advokat sebagai kuasa hukum tentu dilindungi baik di luar ataupun di dalam pengadilan. Ketika menangani perkara angguan advokat, seorang advokat tentu diriksa kode etiknya terlebih dahulu. Dia akan diundang organisasi advokat yang terlebih dahulu. Apakah AIN melihat dari sudut, apakah AIN melihat bahwa ini ada ketenggungan dipaksaan, padahal dari sisi etik ini adalah wilayah internal. Ya, makanya kalau itu yang kemudian kita meminta Komja, Komisi Kejaksaan untuk memantau perkara ini, artinya ada indikasi ketidakprofesionalan. Itu salah satunya tadi, perkara yang dipaksakan, yang tidak semestinya masuk pada ranah penyidikan dan begitu. Yang kemudian seharusnya terlebih dahulu diproses di organisasi. Jadi banyak hal, salah satunya itu kan. Persoalan ketidakprofesionalan, menyangkut penanganan perkara, prosedur mekanisme penanganan perkara. Kita seseorang yang dalam hal ini sebagai advokat, sebagai kuasa hukum dalam menangani kliennya. Ya kan? Karena yang mengadukan, itu kliennya. Menganggap ada penipuan dan sebagainya. Nah, karena ranahnya seperti itu, tentu harusnya terlebih dahulu dilakukan proses etik di organisasi advokat. Bukan pada proses penyidikan. Penyidikan atau penyidikan pidananya. Karena tadi kita advokat dilindungi oleh menanggungan advokat. Lebih baik menjalankan profesi di dalam ataupun di luar pengadilan. Apakah pernah melaporkan ke komponen? Apakah ke mana? Di kepolisian, tentu dilakukan beberapa pilihan. Termasuk timah besmori. Yang menyatakan bahwa ini tidak cukup untuk berproses selanjutnya. Sangat terbatu. Jadi jelas, di kepolisian kan sudah ada gelar yang menyatakan bahwa ini tidak cukup dan tidak lengkap untuk dilajinkan proses selanjutnya. Sehingga, Pak, seharusnya tidak boleh dilimpang. Teman-teman dari KAI dan juga menjelaskan bahwasannya ada indikasi-indikasi yang sudah dilaporkan dari dalam laporan ini. Nanti akan disampaikan ke komisioner. Harapannya segera nanti akan dilakukan audiensi jadi bisa lebih jelap dan lebih renci dan kemudian dari komisioner bisa menanggapin langkah-langkah apa yang kemudian bisa dilakukan terkait dengan laporan ini. Dan juga mungkin terhadap salah satu yang tadi menyebutkan ada jaksa terlapor di dalamnya. Biasanya yang melaporkan itu apokat pribadi, terkait dengan misalnya dia dilaporkan atau dikriminalasi seperti itu. Tapi kalau untuk organisasi, ini baru pertama untuk tahun ini, Pak. Saya akan langsung dari laporannya sudah masuk, saya akan langsung sampai ke komisioner. Cepatnya, harapannya sebelum pleno minggu depan nanti disampaikan, ya harapannya nanti minggu depan mungkin bisa dieksekusi. Itu bisa dipanggil ke laporan untuk memberikan pertakanan terkait dengan laporan pengaduan. Laporan terkait dengan pelanggaran etik jaksa dalam artian mungkin ada politik uang dan sebagainya, ada swap dan sebagainya. Biasanya kalau memang ada indikasi jaksa, terindikasi menerima swap dan sebagainya, misalnya salah satu contoh kasusnya, itu biasanya langsung direkomendasikan untuk digelar sidang etik jaksa. Dan kemudian sidang etik itu juga diberitahuan kepada pelaporan. Saya mempercayakan kepada senior-senior saya untuk bisa men-support saya sebagai anggota KAI. Dan yang saya harapkan dari Komisi Kejaksaan juga, agar bisa bersikap metrol, tegak lurus dalam menyikapi suatu perkara. Apalagi kami bisa buktikan perkara ini seperti dipaksakan. Dari surat kuasa yang diberikan kepada saya, saya sudah men-support saya pekerjaan dengan baik dan ikat baik dengan selesai. Itu bisa saya buktikan dari hasil gelar IRWASDA, Polda Metro, hasil gelar rekomendasi gelar di Mabes Polri. Dan saksi ahli pidana menyatakan bahwa apokat Natalia Rusli telah menyelesaikan pekerjaannya dengan etikat baik sampai selesai. Dan saya juga sudah memberikan konteks person-nya, saksi ahli pidana-nya, bisa di cross-check langsung. Dan menurut saya, dengan bukti-bukti yang saya sudah serahkan, yang sudah saya kerjakan, dan kinerja saya, saya yakin bahwa ini adalah kriminalisasi mutlak bagi seorang apokat. Terima kasih telah menonton!